Pemirsa seorang asisten rupah tangga menderita luka parah akibat tianiaya majikan dari Jakarta. Korban berhasil kabur saat dibita belanja ke minimarket. Siti Kotimah, warga Pemalang Jawa Tengah ini tergeletak kelemas di ruang perawatan RSUD Dr. Azari, Pemalang Jawa Tengah. Wanita 23 tahun ini mengaku kabur dari tempat kerjanya karena tidak tahan dengan siksaan majikannya. Tiga bulan belakangan, Siti menjadi asisten rumah tangga di apartemen majikannya di Jakarta. Ia akhirnya berhasil kabur saat diminta berbelanja ke minimarket. Siti kemudian langsung pulang kampung ke Pemalang menggunakan mobil sewa dan dirawat di rumah sakit karena luka di sekujur tubuhnya termasuk luka bakar di bagian kaki. Selama tiga bulan lebih, kepanakan saya ini mendapat siksaan-siksaan. Sampai kakinya juga sampai mengusuk, lupa-lupa, lupa-lupa. Dewanya sehat-sehat sekarang kayak gini, Pak. Korban saat ini masih lemas dan syok, serta tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke kepolisian di Jakarta dan berharap agar pelaku bisa dijerat hukum sesuai perbuatannya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suriyono Soekarno, Ayus melaporkan.